Intro Halo Sobat, welcome back to Sinopsis Cinema Kali ini aku akan membahas sinopsis film ronggeng kematian Film berlatar horor seorang penari nyaris mendominasi perfilman dalam negeri Satu lagi, film horor dengan latar belakang penari bakal tayang di bulan Maret ini Film itu adalah Ronggeng Kematian Film ini merupakan sebuah film horor yang diangkat dari sebuah novel berjudul Ronggeng Pembalasan Sulastri, karya Arumi E Disutradarai oleh Ferdi Sulaiman dan diproduksi oleh Clockwork Films Film ini dibintangi oleh talenta terkemuka Seperti Cindy Nirmala, Clara Statovan, Ciko Kurniawan, Revaldo, Kristiana Baharudin, Dito Darmawan, Alan Daftan, Elang El Gibran, dan Nungki Kusumastuti Sulastri hilang 7 tahun yang lalu Saya belum menemukan pengganti penari ronggeng sejati desa Mangun Sari Seperti apa alur ceritanya? Mari kita bahas Cerita ronggeng kematian berpusat pada sekelompok mahasiswa yang menjalani kuliah kerja nyata atau KKN Di sebuah desa terpencil bernama desa Mangun Sari Mereka segera menemukan bahwa desa tersebut diganggu oleh Sulastri Penari ronggeng misterius dengan cara yang tidak disangka-sangka Meneror warga desa dan dendam yang melibatkan unsur mistis Dalam first look playlernya, film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa warga desa Yang melakukan sebuah ritual untuk memanggil arwah Sulastri Adegan kemudian berpindah pada seorang penari cantik yang sedang menari dengan selendang merah Yang digunakan dalam gerakan tari yang dimainkan Ia adalah ronggeng cantik yang hilang dari desa sejak 7 tahun yang lalu Sejak Sulastri hilang 7 tahun yang lalu Saya belum menemukan pengganti penari ronggeng sejati desa Mangun Sari Demikian sepenggal kalimat dalam playler tersebut Jauh sebelum Sulastri hilang, 4 mahasiswa melakukan KKN di desa Mangun Sari Tempat Sulastri tinggal Kempat yang diduga menjadi penyebab hilangnya sang ronggeng Mereka adalah Adit yang diperankan oleh Revaldo Riki yang diperankan oleh Kristiana Baharudin Yudi yang diperankan oleh Dito Darmawan Dan Aksan yang diperankan oleh Alan Dastan Mulanya keempat mahasiswa berusaha menutup-nutupi hilangnya Sulastri Sampai akhirnya seorang warga desa mengetahui rahasia tersebut Empat mahasiswa yang sudah menyelesaikan kegiatan KKN itu Kemudian didatangkan kembali ke desa Mangun Sari Ketika mereka kembali ke desa Mangun Sari Mereka kembali dikorek seputar hilangnya Sulastri Namun mereka tidak mengaku terlibat dan tidak mengetahui apa-apa tentang hilangnya sang ronggeng Adegan lalu beralih pada dialog empat mahasiswa KKN tersebut Yang seolah kebingungan tentang pelaku mengenai sebuah peristiwa yang sudah terjadi Berbagai kejadian mistis dan teror pun menimpa mereka Arwah Sulastri muncul untuk balas dendam Kalau saja mereka mau mengaku Mungkin nasib mereka masih ada yang bisa kita selamatkan Demikian potongan kalimat dalam Tlayler Adegan lalu memperlihatkan penari ronggeng yang menari dengan diiringi sejumlah warga lain Dan diiringi dengan teror terhadap para mahasiswa tersebut Berbagai adegan yang agak mengerikan juga ditampilkan dalam Tlayler itu Seperti mayat yang berlumuran darah Dan adegan perkelahian dengan hantu ronggeng cantik berbaju merah Di akhir Tlayler itu menggema pertanyaan dari sosok yang mengerikan Mau kemana? Tanya sosok itu sambil tertawa Lewat nuansa mistis dan seram yang dihadirkan Serta atmosfer yang dibuat mencekam Film ini diharapkan membawa penonton pada perjalanan horror yang tak terlupakan Semoga saja apa yang diharapkan para penonton nantinya akan benar-benar terjadi Rasa-rasanya kebanyakan film horror yang hadir selama ini kendati pun menyeramkan Tapi sayangnya banyak yang hanya mengandalkan jumpscarenya saja Sehingga penonton pun mulai jenuh dengan genre semacam ini Karena kurangnya pengembangan materi Namun film ini juga menjadi kabar gembira untuk para pencinta film horror Pada tanggal 28 Maret 2024 Film ronggeng kematian akan menghantui seluruh biostop Indonesia Film ini juga menandai debut panjang Ferdi Sulaiman Seorang aktor ternama Indonesia yang kini melangkah lebih jauh ke dalam dunia penyutradaraan film Diproduksi oleh Kwok Kwok Films dan mengadaptasi kisahnya dari novel berjudul Ronggeng Pembalasan Sulastri, karya Arumi E Film ini menjanjikan kombinasi yang menarik antara kehadiran horror Keberagaman karakter dan tentunya psikologi para karakter Pemeran utama yang terlibat dalam film ini mencakup sejumlah talenta terkemuka Seperti Cindy Nirmala, Claresta Taufan, Ciko Kurniawan, Revaldo, Kristiana Baharudin, Dito Darmawan, Alan Dastan, Elang L. Gebran, dan Nung Kiku Sumastuti Bertebarnya para bintang sudah seharusnya film ini berani tampil berani dengan lebih liar mengeksplorasi materi dari novelnya Penyutradaraan Ferdi Sulaiman memberikan harapan Bahwa ronggeng kematian tak hanya akan menghadirkan ketegangan visual Tetapi juga akan menggali secara mendalam psikologi karakter Film ini berpotensi menghadirkan kisah yang menghantui dengan lapisan emosional yang mendalam Dan menciptakan pengalaman sinematik yang tak terlupakan Hal ini akan benar-benar terwujud bila naskah dan sutradara mau mengambil sudut pandang yang unik Dengan tagline ronggeng kematian, film ini memungkinkan bisa menjadi gebrakan baru dalam perfilman horror Indonesia Dengan menggabungkan elemen budaya lokal dengan kisah seram yang mendebarkan Seharusnya menciptakan sensasi horror yang kental akan kekayaan budaya Indonesia Sebagai salah satu film horror adaptasi novel yang didantinantikan, ronggeng kematian Semoga benar-benar menawarkan pengalaman sinematik yang menegangkan dengan penuh kejutan Sang sutradara Ferdi Sulaiman yang sebelumnya dikenal sebagai aktor kenamaan Indonesia Mengatakan bahwa film terbarunya ini bakal tayang secara perdana pada 28 Maret 2024 Para penggemar film horror bisa menyaksikan tayangan film ronggeng kematian di seluruh bioskop tanah air kesayangan kalian Sebelumnya, Ferdi Sulaiman kerap memerankan beberapa film dengan berbagai karakter Seperti The Gate Married pada tahun 2007 Gate Married 2 tahun 2009 The Right tahun 2012 Something in the Way pada tahun 2013 Dibalik 98 pada tahun 2015 Alif Lamnim pada tahun 2015 Love for Sale pada tahun 2018 My Stupid Boss 2 pada tahun 2019 Buya Hamka pada tahun 2023 Dan Sehidup Semati 2024 Dan masih banyak lagi Terlepas dari produksi dan first look film ini Jika mencermati dari poster yang tersebar di berbagai akun media sosial Menggambarkan sosok seorang penari wanita yang memukau namun misterius Dengan loter belakang warna gelap Poster tersebut sukses menciptakan aura mencekam Yang mengundang rasa ingin tahu Terbayangkan dalam pikiran kalian apa yang sebenarnya terjadi dibalik kesan seram yang ditampilkan Penasaran seserem apa sih film ini? Saksikan pada tanggal 28 Maret 2024 Di seluruh bioskop Indonesia Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Next kita bahas film apa lagi ya Oh, come on Sete Oh, come on Ah Buah 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 Buah